Intro Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Allahumma salli wa sallim Ala Sayyidina Muhammadin Wa Ala Ali Sayyidina Muhammad Alhamdulillah kita masih bisa Meneruskan kajian kita Etika di dalam Islam Karangan Syekh Abdul Fatah Abu Ghuddah Kemarin kita telah melampaui Melewati poin yang ke Empat belas Yang intinya kalau kita datang Dalam satu majlis Kita salaman Dimulai dari orang yang Paling afdul Kalau kita gak tau yang mana yang afdul Atau semuanya afdul Semuanya masya Allah Orang-orang soleh atau orang-orang baik Kita pilih yang paling tua Nah sekarang kita masuk ke poin yang kelima belas Kalau Kalau engkau datang di dalam satu majlis Atau orang lagi ngumpul-ngumpul Janganlah kita duduk di antara Kedua orang yang lagi duduk Lagi ngobrol Misalkan ada dua orang lagi ngobrol Kita duduk di tengah-tengahnya Nah itu gak boleh Tetapi duduk di sebelah mereka Mau di samping kiri mereka Atau sampai kanan mereka Jadi jangan di tengah-tengah Itu bukan akhlak Jadi gak boleh Orang tersebut duduk di antara dua orang Yang sedang ngobrol Kecuali Kedua orang tersebut Memang mengizinkan dan memerintahkan Misalkan Kamu duduk di antara kita Nah kalau misalkan kita diizinin nih Diizinin untuk duduk di antara mereka berdua Atau memang disuruh, diperintahkan Nah itu Dianjurkan Disunahkan Kita jangan duduk sila Perang kenapa menyempiti Bikin kita sempit Nah karena itu kita Kita duduknya Anya jema' nafsahu Kayak duduk tahiyat pertama Tahiyatul ula Jadi kayak gitu duduknya Tawarruh Kalau bahasa Arabnya Tawarruh Duduk tahiyat pertama Kata Ibn Arabi Kata Ibn Arabi Sebagian orang yang hakim Orang yang bijak Berkata Ada dua orang yang dolem Kriteria dua orang yang dolem ini Siapa Pertama Ada satunya Orang yang kita nasihati Akan tetapi Nasihat tersebut Malah dijadikan dalil Sama dia Dijadikan Penghalal Untuk Berbuat dosa Seperti itu Nah ini Orang yang dolem namanya Dikasih nasihat baik Nasihat baik itu Bahasanya dipelintir Sama dia Untuk menghalalkan Sesuatu yang dia inginkan Sesuatu yang harum jelasnya Warajulan wusi aluh fi Maka ngedikin Fakwadamu Tarabihan Dan Satu orang lelaki Yang disuruh duduk Di antara dua lelaki Akan tetapi dia Duduknya sila Nyempitin Nah ini orang yang dolem Sudah diizinin Duduk di antara dua orang Malah Nyempitin Seperti itu Nah ini kalau misalkan Kita Duduk di antara Dua orang Atau enggak Orang tersebut Ada dua orang Dia lagi ngobrol Kita duduk Di samping mereka Kanan atau kiri Itu kita jangan Kayak orang yang lagi dengerin Nah itu Enggak akhlak gitu Sangat Enggak berakhlak Orang tersebut Kayak lagi memata-matai Futul namanya Kecuali memang Mereka berdua Mungkinnya Dengan suara yang keras Seakan-akan Enggak ada rahasia Nah itu Enggak apa-apa Kita dengerin Ini kalau mereka Kayak bisik-bisik Terus kita kayak dengerin Nah itu Enggak akhlak Karena kalau engkau Mencari-cari Mencuri-curi pendengaran Pembicaraan Nah itu Sangat aib Sangat aib Di dalam akhlak Itu adalah Dosa bahkan Yang kau perbuat Barang siapa yang Mencuri Curi Pembicaraan Jadi Mendengarin Orang yang lagi Berbicara Rahasia Orang tersebut Yang lagi bicara Itu Enggak mau Didengar oleh Orang lain Kecuali Dengan lawan Bicaranya itu Nah itu Orang yang Mencuri-curi Apa namanya Pembicaraan itu Nanti di hari kiamat itu Siksaannya Itu bakal Dituangkan Di kupingnya Itu Timah yang panas Yang sudah dilelehkan Itu dituangkan Ke kupingnya Na'udhu Dillahir Wa'alam Annahu Laisu Wulaka Antusara Jalizuka Bihadithin Idha Kuntum Salata Nah Bagi orang Yang dua orang Jadi kalau misalkan Kita duduk Tiga orang Kita Jangan Tiba-tiba Berbicara Bicara Yang Rahasia Bisik-bisik Soalnya kenapa Ini nanti menyinggung Yang satunya Seperti itu Nah itu gak akhlak Jadi Yang tadi Yang Sendirian tadi Itu ada akhlaknya Yang berdua juga Ada akhlaknya Nah soalnya Nah soalnya yang Pihak ketiga Bahasanya Orang ketiga Tadi Merasa Kok Anang gak Dianggap Kok Anang gak Gak Diajak ngobrol Seperti itu Mungkin dia bahkan Bisa lebih jauh lagi Mengiranya Kayaknya Lagi ngomongin saya Kayaknya Nah Seperti itu Nah pokoknya Orang yang ketiga Tadi bakal mikir Kemana-mana Yang jellek Yang buruk Nah seperti itu Ini gak cocok Gak layak Bagi seorang muslim Oleh karena itu Rasulullah Di dalam sabdanya Mentiadakan Akhlak ini Bukan lagi Melarang Jadi melarang Sama mentiadakan Itu berbeda Kalau melarang Sudah terjadi Kalau mentiadakan Itu lebih berat lagi Seharusnya Ini tidak terjadi Seperti itu Gak mungkin Apa namanya Ada dua orang Yang berbisik Saling berbisik Dan Di antara mereka Ada Ada orang yang ketiga Itu gak mungkin Rasulullah Itu terjadi Rasulullah Sampai mentiadakan Makanya Ini fiilnya Layatan aja La disini La nafiah Bukan la nai La nafiah Itu la Buat Mentiadakan Ini gak mungkin Terjadi Seperti itu Jadi Rasulullah Mau memberitahu Ini kesalahan Yang seperti itu Kayaknya gak bakal Terjadi deh Sama orang muslim Gak masuk akal Seperti itu Atau Rasulullah Mau memberitahu Ini sangat gak layak Kalau misalkan Sampai terjadi Soalnya itu Kesalahan Yang bisa Ditangkep Dicerna Dengan akal Kita sendiri Ya jelas banget Itu etika Dari Kemanusiaan Kalau ada Dua orang Tiga orang Tiba-tiba Dua yang saling Bisik-bisik Jelas Orang yang ketiga Tersinggung Nah Akhirnya Hadis ini kan Diriwayatkan oleh Imam Malik Dan Abu Daud Dari Sahabat Abdullah bin Umar Abdullah bin Umar Tadkala Meriwayatkan Hadis ini Ditanya Sama Muridnya Kalau misalkan Empat orang Gimana Kita berbisik Sama yang sebelah Kita Kata Abdullah bin Umar Gak apa-apa Kalau seperti itu Soalnya empat orang Gak apa-apa Kita bisik-bisikkan Soalnya Gak bakal tersinggung Orang yang ketiga itu Oleh karena itu Pelajaran kali ini Ini sangat penting ya Jadi Poin kelima belas ini Tadi Ada Pelajaran kita Bawanya Kalau kita masuk ke majlis Ada dua orang lagi ngobrol Kita jangan duduk di tengahnya Kecuali memang di izini Kalau sudah di izini Kita jangan duduk sila Nyempit-nyempitin Duduknya muterobian Seperti itu Jangan duduk muterobian Cuman tawaruk Nah terus Kalau misalkan Kita yang jadi dua orang itu Kita jangan bisik-bisik Seperti itu Insya Allah Kita bakal Teruskan Lanjutkan Di poin yang selanjutnya Di ketemuan Kemudian nanti Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton